Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas Kalau ada buktinya ya dibuktikan Korupsi zaman Pak Jokowi ini Itu makin menusup untuk dalam Kemudian di dalam rumah Pak kamera ini Rumah Jokowi itu bersemayam Insyaallah korupsi yang luar biasa Sakit hati tiada akhir Rizal Ramli dan Amin Rais sambangi KPK Dua sakit hati Itulah julukan yang sangat cocok disematkan Amin Rais dan Rizal Ramli Mereka berdua bersama sejumlah rombongan menyambangi gedung KPK Untuk membuat laporan dukaan korupsi entah apa Tanyalah sama mereka Rizal mengatakan kedatangannya ke KPK ditemani oleh sejumlah elemen masyarakat Mulai dari perwakilan mahasiswa hingga kelompok emak-emak Jadi hari ini tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional Dosen-dosen dari Universitas Negeri Rektor dan Universitas Swasta Mahasiswa dan emak-emak Tadi kita bahas perkembangan situasi termasuk ada Pak Amin Tokoh reformasi Legend Soeharto General Marinir 1998 Kata Rizal Ramli Rizal merasa prihatin atas kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi Karena ada peningkatan signifikan dalam kasus korupsi saat ini Nah kenapa kami datang KPK Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat Selama pemerintahan Jokowi KKN makin ganas Berlipat ganda Makin parah dan vulgar Kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN Ternyata hari ini kok KKN-nya lebih gawat Selama pemerintahan Presiden Jokowi KKN makin ganas berlipat ganda Makin parah dan vulgar Kata Rizal Ramli Amin Rais juga menyebut ada tren naiknya kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi Pengamatan saya menghitungkan Bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini Itu makin menusuk untuk dalam Kemudian di dalam rumah Rumah Jokowi itu bersemayam Insya Allah korupsi yang luar biasa Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah Jadi enough is enough And then we have to do something Something is apa? Mari kita tunggu bersama nanti Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa Enok is enough We have to do something Kata Amin Kelompok sakit hati akut yang masih belum bisa move on Amin Rais pernah jadi ketua MPR Rizal Ramli pernah jadi menteri Apa sumbangsi mereka terhadap negara ini Kecuali cuma jualan kuar-kuar seolah paling pintar di negara ini Sampai sekarang mereka iri Karena tidak bisa menjadi bagian dari kelompok yang berkuasa Sedangkan Rizal Ramli jadi menteri dipecat Sakit hati parah Kasihan Sudah tua malah masih cari panggung politik di mana-mana Mau jadi pelawak tapi tidak lucu lagi Mau menarik perhatian tapi gagal Tidak ada yang peduli Semua masa bodoh Amin Rais berkali-kali mau menjatuhkan pemerintah Tapi gagal terus Biasanya orang yang benci apalagi dendam Jika tidak terlambiaskan maka kemejiannya akan makin membesar Akhirnya makin lama makin konyol tingkahnya Makin tua makin mirip anak-anak Labil emosi Rizal Ramli pernah menikmati kue enak di era Presiden Jokowi Tapi cuma sebentar Setelah itu dipecat Ibarat belum puas menikmati kue Kuenya direbut Nangis dah Merengek sampai sekarang Dasar rombongan kurang kerjaan Mungkin mereka berdua ini cocoknya jadi penyanyi politik Begitulah kura-kura Artikel diabel dari show.com Ditulis oleh XRT Bagaimana menurut Anda?